Al-Fatihah 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 keinginan sekelintir orang tetapi hari raya dalam islam adalah ketaatan tak tiba ada to'ah ketaatan yang datang setelah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang telah kita ketahui idul fitri erat kaitannya dengan syahr Ramadan dimana diturunkan di dalamnya Al-Quranul Karim kemudian diwajibkan kuasa, kemudian di dalamnya, dihidupkan dengan tilawahnya dihidupkan dengan malam naidatul kadarnya dihidupkan dengan kiamul lainnya dihidupkan dengan parawehnya setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bersyukur dan bertakbir kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa'idul adha irtabata bi paridatil haji hari raya idul adha Allah subhanahu wa ta'ala ikat dengan kewajiban haji dimana Allah subhanahu wa ta'ala menutup dengan dikir dan takbir ingatlah Allah subhanahu wa ta'ala pada hari yang telah ditentukan Allahu akbar Allahu akbar dan beruntunglah bagi orang yang berpuasa di bulan dul hijjah ini kemudian mendirikan solat baik solat wajib solat sunnah qiyamun la'il dan solat-solat yang lain wa tuba lil ladhina dohhau wa a'taw dan beruntunglah bagi orang yang meniatkan yang ingin berkorban kemudian korbannya itu dibagikan kepada orang yang tidak mampu dan pakir miskin dan beruntunglah bagi orang yang selalu beristikfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada malam hari di waktu sahur selalu mengimpakkan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk ibadah mutaakya ibadah sosial pada malam harinya dan siang harinya ma'adhamahadadzin alangkah agungnya agama ini wa ma'ajmalahadal islam dan alangkah indahnya agama ini Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar a'yaduna yaumu tahriril arodi wal arodi hari layak kita yaitu membebaskan bumi dan kehormatan kita hari raya kita membebaskan negeri dan manusia yaitu hari yang membebaskan hati kita dari sahwat dan keledatan keledatan dunia yaitu hari dimana hari itu dibebaskan hati kita dari kerustaan dan nefak dimana hari itu juga membebaskan hati kita dari permusuhan dan kebencian dimana hari itu pula dibebaskan agar kita mendapatkan hak-hak dan dibebaskan dari kerusakan dan tirani kemudian 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 memberi setiap kewajiban sesuai dengan porsinya tanpa mengurangi begitu pula mengambil setiap kewajiban haknya tanpa melebihi Allah Allah Akbar Allah Akbar karena ketahatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan dengan kegembiraan kita mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala katakanlah dengan karunia Allah dan berahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahilham Ayyamu sa'adatin la saqa'in hari kebahagiaan bukan hari kesansaraan Ayyamu hubbin wa safa'in hari bahagia hari kecintaan la bagda'a wa la shahna' bukan kebencian dan permusuhan hendaklah pada hari ini kita saling menggenggam kemudian merangkul saling menampakkan rasa cinta diantara kita ta'awanu alal birri wa taqwa saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan la alal ismi wal utban bukan berdasarkan atas dosa dan permusuhan kemudian menyambung silaturahim kemudian mengasihi anak yatim kemudian berakhlak dengan ahlak islam Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar al-adhiya syairatun islamiyyah kurban adalah salah satu siar dari siar islam millata ibrahimiyyah yaitu millah yang diwariskan oleh nabiullah kekasih Allah yaitu ibrahim alaihissalam dimana dia mengorbankan anaknya yang dia tunggu-tunggu dalam penantian yang begitu panjang tapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk disembelih untuk dikorbankan orang yang dia cintai kemudian menuturkan kepada anaknya sesungguhnya aku melihat atau bermimpi aku menyembelihmu kemudian seorang anak yang dididik oleh seorang ayah atau keluarga yang baik menjawab ibn al-ma'da tu'mar setajiduni insyaAllah minas sabirin wahai bapakku lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan engkau akan mendapatiku minas sabirin termasuk orang-orang yang sabar dalam menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hak sebagaimana Nabiullah Muhammad salallahu alaihi wasallam juga berkurban kemudian menyembelih dengan tangannya sendiri kemudian mengatakan Bismillah Allahumma taqabbal min muhammadin wa ali muhammadin ya Allah terimalah kurban ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad wa min umati Muhammad dan dari keluarga Muhammad dan yang terbaik yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari raya idul fitri itu adalah ira khatidi ma'ul hadji wal adahi iaitu mengalirkan darah kurban kita karena ia adalah salah satu sunnah dari Nabiullah Muhammad salallahu alaihi wasallam agar kita menunaikan karena itu juga salah satu bentuk dari rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang dipirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah al-kawasar ayat 1 sampai 2 inna a'tayna kal-kawasar sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai muhammad ni'mad yang begitu banyak Allah subhanahu wa ta'ala ketika memberikan ni'mad yang begitu banyak kepada Nabiullah Muhammad salallahu alaihi wasallam Nabiullah Muhammad salallahu alaihi wasallam diperintahkan fasalli maka salatlah tunaikanlah salat wanhar dan berkurbanlah karena Allah subhanahu wa ta'ala apa hikmah yang ditarik dari ibadah kurban yang pertama kurban adalah bentuk takarruh pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian kurban dilakukan dalam rangka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas ni'mat hayat yaitu kehidupan yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita kurban itu bentuk berbagi dengan keluarga teman dan orang miskin kemudian kurban itu untuk menguatkan persaudaraan dalam masyarakat muslim dan tolong menolong dengan sesama kemudian kurban itu dapat menghapus dosa dan mendapatkan ganjaran yang besar Allahu akbar Allahu akbar walillah ilham mudah-mudahan pengorbanan kita di hari raya ini mudah-mudahan kegembiraan kita di hari raya ini dengan berbagai bentuknya Allah subhanahu wa ta'ala catat menjadi amal terbaik kita yang nantinya di hari kiamat kita bisa petik menjadi pemberat tinah-tinah dalam timbangan kebaikan kita ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihimu wa sallimu taslima Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat inna kesami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat ya Allah ya Tuhan kami ampunilah kami mu'min laki-laki mu'min perempuan muslim laki-laki muslim perempuan baik yang hidup ataupun yang telah mendahuli kami rabbana la tadak thima qawmina hadadan illa wafartah wala dainan illa qadaytah wala hamman illa farradtah wala maridan illa syafaytah wala hajatan min hawa'ijid dunya hiyalaka ridha walana piha salah illa antana wa istartalana ilaih ya Allah ya Tuhan kami janganlah engkau tinggalkan diseling kami kesalahan dan dosa kecuali engkau ampuni dan engkau maafkan dan tidaklah engkau tinggalkan diseling kami orang yang berada atau orang yang terlilik hutang kecuali engkau lunasih janganlah engkau tinggalkan diseling kami orang yang berada dalam kegundahan kecuali engkau lapangan hatinya ya Allah lapangan hidupnya ya Allah dan tidaklah engkau tinggalkan di seling kami orang yang sakit kecuali engkau sembuhkan ya Allah dan tidaklah engkau tinggalkan terhadap urusan dunia yang engkau ridha terhadapnya ya Allah kecuali engkau mudahkan bagi kami untuk menggapainya ya Allah Allahumma alib baina kulubina waslih data bainina wahdina subuhulussalam Allahumma alib baina kulubina waslih data bainina wahdina subuhulussalam Allahumma alib baina kulubina waslih data baina wahdina subuhulussalam ya Allah tautkanlah hati kami dan satukanlah hati kami ya Allah dalam ketaatan dan kebaikan di jalanmu ya Allah dan tunjukinlah jalanmu untuk menggapainya ya Allah Ya Allah jadikanlah Istri-istri kami Anak keturunan kami Ya Allah Menjadi penyujuk pandangan kami Ya Allah Dan jadikanlah kami pemimpin Bagi orang-orang bertakwa Ya Allah Dan jadikanlah kami pemimpin Bagi orang-orang bertakwa Ya Allah Ya Allah Sisakan dalam hati kami Kedentian terhadap saudara-saudara kami Ya Allah Ya Allah Ya Tuhan kami Ampunilah kami Ampunilah dosa kedua orang tua kami Ya Allah Yang telah merawat kami Yang telah mendidik kami Ya Allah Kami tidak bisa membalas kebaikan mereka Ya Allah Kecuali dengan doa Ya Allah Ampunilah kekurangan kami Dalam berbakti kepadanya Ya Allah Ampunilah kekurangan kami Dalam berbakti kepada kedua orang tua kami Ya Allah Ya Allah Ya Tuhan kami Bagi orang tua kami Bagi orang tua kami yang telah mendahului Yang telah wafat Berikanlah kelapangan dalam kuburnya Dan sinarilah dengan cahayamu Ya Allah Rabbana atina bidunia hasanah Wa bil-akhirati hasanat tawakina adab an-nar Subhanahu rabbika Rabbilizzati Amma yasyikun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih